Oke guys kita lanjut lagi pada part 2 Disini kita sudah membuat yang namanya function my menu dan function login Selanjutnya kita akan membuat input pilihan Oke guys input pilihan guys ya Pilih sama dengan input Oke pilih sama dengan input Lalu di bagian pilih ini Berikan tanda petik Lalu pilih menu ini sebagai perintah nanti ya Selanjutnya kita akan membuat pergabangan Jika if ya ya Jika pilih sama dengan 1 Maka yang akan keluar nanti adalah makanan ya Oke nah sebelum itu kita buat dulu guys Buat dulu guys ya Buat dulu disini Apa sih namanya sih Membuat function makanan Oke Membuat function makanan Jika makanan Bukan jika makanan sih Bukan jika makanan sih Desk function makanan Yang membuat input Dari user Kita akan mencoba membuat input dari user Oke di atas lalu Oke oke guys Di bagian atas tadi kita tambahkan Main menu guys ya Oke selanjutnya di dev makanan ini Kita membuat jenis makanan ya Kita membuat jenis makanan ya Print tanda petik 3 kali Tanda petik 3 kali lagi Lalu masukkan nilainya di tengah Oke guys disini bisa kalian lihat sendiri guys ya Aku gak banyak-banyak ngomong capek tuh guys Diperhatikan aja guys ya Oke kalian tinggal copy paste aja Terus ganti-ganti gitu deh Oke misalkan nasi padang Terus untuk harganya Misalkan ini 16.000 Oke tinggal rapihin aja Nah kayak gitu oke udah Langkah selanjutnya adalah Tinggal ngubah Disini ada nasi Nasi apa sih Nasi goreng lah Oke ada nasi goreng Disini terus di bagian ini Ada nasi pecel Oke nasi pecelnya berapa sih 6.000 kayaknya ya Oke deh Sekitu deh Oke ini udah selesai Langkah selanjutnya kita membuat Input user Selanjutnya ini Ada nama makanan Input Terus disini Pesan Makanan Buat variable lagi harga Harga Oke ini menggunakan integer Karena harga itu adalah angka Makin kita menggunakan integer Bisa juga menggunakan float Tapi Kita gunakan integer dulu deh Input Tanda petik 2 Lalu disini ada harga Integer Input Disini Kita berikan jumlah pesannya Berapa guys Lalu disini Oke langkah selanjutnya Membuat Membuat Oke kita Mencoba Menghitung Harga Ada total Disini harga Dikalikan jumlah Pasti dong Coba belinya berapa Harganya berapa Oke udah Langkah selanjutnya Langkah selanjutnya Adalah Oke kita beri ke sejarah Jadi Langkah selanjutnya Adalah Membuat Oh sorry Mengecek ya Mengecek apakah Uang yang dibayar ini Cukup Atau kurang Misalnya kan Ada uang pas Ada uang cukup Ada uang kurang Kita coba bikin itu Nanti guys Lalu setelah ini Setelah ini kita akan Coba membuat itu Input Bayar dari user dulu guys Ini bayar Integer ya Jangan lupa Integer ini adalah Angka Input Inputnya apa Jumlah Atau Bayar Bayar Udah Gini Udah Lalu disini Di Mana ya Dimana ya Oh Nah 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 Di Nah Di bagian ini Kita coba Prina F Harga Harga Totalnya Sekarang ada harga total Berapa sih harga total sih Lalu masukkan nilai variable total Untuk mengambil nilai dari harga dikalikan jumlah tersebut guys Ya sampai disini semoga kalian bisa mengerti guys ya Jika kalian tidak mengerti bisa kalian cek shortcode nya atau download shortcode nya aja di bagian deskripsi guys Oke Nah kurang lebih seperti ini ya Oke Udah 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 sih Udah sih Kayaknya sih Apa sih lagi Oh ya Kita lupa Ada uang ya Ada uang kurang Misalkan Jika uangnya kurang nih Maka Bayarnya Bayar dikurangnya total Misalkan 12 ribu Dikurangi Totalnya Misalkan 14 ribu nih Maka uangnya kan kurang nih Nah kita coba Bikin kayak gini Oke Lalu di Ini nih Di bagian Oke Ada ERP Oke Kayaknya udah sih Oke Oke Nah Sip Jika uangnya cukup Maka print Langsung aja guys Bayar Atau Ini deh Uang pas gitu ya Uang anda pas Kayaknya itu sih Nggak Bayar dikurangnya total Sama saja ya Laga selanjutnya adalah Membuat percabangan Ini yang tidak Kalau penting guys Kita mencoba Membuat Percabangan Jika bayarnya Lebih dari total Ya total Harga Bayarnya Maka Yang akan keluar itu Jumlah Yang Atau Jumlah kembalian Jumlah kembalian Berapa ya ERP Lalu Kasihkan Koma Aja Karena kita menggunakan F Maka Kita menggunakan Kurung-kurawal Untuk mengambil Nilai Dari Uang Yang udah Kita buat Tadi Lalu Elif Bayar Misalkan Sama Sama dengan total Maka Uang Kamu Pas Uang Kamu Pas Terima kasih Kayaknya diatas Kalau ditampai Terima kasih Juga Bagus ya Tapi ya Gak usah lah Gak begitu penting sih Jika kalian ingin Mendapatkan Tambahkan saja Gak apa-apa guys Jika tidak Maka print Uang Kamu Kurang Tanda seru Oke FPRP Nya FPRP Berapa Nah Kita Ambil Nilai variable Dari Uang kurang Tadi Oke Ini Kayaknya Udah 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 Sip ya Kita lanjut Pada Video tutorial Di part Ketiga Terima kasih